PSIS menang besar, Resal Octavian dapat pujian, Sergio Alexandre akan evaluasi Carlos Fortes dan Marukawa PSIS Semarang menghadapi laga perdana di Piala Presiden 2022, laga itu juga menjadi debut pelatih Sergio Alexandre bersama Mahesa Jenar Laga perdana, Carlos Fortes dan Taisei Marukawa berbuah manis dengan menang besar melalui 6 gol yang berhasil diciptakan Gol-gol tim Laskar Mahesa Jenar dicetak Octavianus Fernando, Taisei Marukawa, Harinur Yulianto, Rahmat Hidayat, dan Bres Carlos Fortes Namun kemenangan besar anak asuhnya tidak membuat Sergio Alexandre mendapat pujian, apresiasi justru banyak dialamatkan kepada asisten pelatih Ahmad Resal Octavian Pasalnya, Sergio Alexandre baru bergabung beberapa hari dengan PSIS Semarang sebelum bergulirnya laga menghadapi persita Tangerang itu Praktis, Carlos Fortes dan kawan-kawan lebih banyak dilatih oleh Resal Octavian Perkembangan Laskar Mahesa Jenar juga lebih banyak melibatkan asisten pelatih, termasuk saat laga uji coba menghadapi PSM dan Arema FC Usai meraih kemenangan besar itu, Sergio Alexandre mengaku akan melakukan evaluasi terhadap permian saat menghadapi persita Tangerang Dengan kemenangan besar, itu PSIS Semarang sementara memimpin punca klasemen sementara grup A dengan 3 poin Pelatih PSIS Sergio Alexandre menyebut sejak awal timnya ingin mendapatkan sesuatu yang besar dalam perhelatan Piala Presiden 2022 Tentu saja kemenangan ini membuat pelatih, manajemen dan pemain merasa senang, kata pelatih PSIS, Sergio Alexandre dilansir dari web resmi Piala Presiden Meskipun demikian, mantan pelatih Persiraja Banda Aceh itu enggan berpuas diri Menurutnya, ia masih harus melakukan banyak evaluasi untuk meningkatkan pemainan Carlos Fortes dan Taisei Marukawa serta pemain lainnya Masih banyak evaluasi meski menang 6-1 karena kami datang untuk sesuatu yang besar, tegas Sergio